Kang, nah ini berarti ujian pertama itu sebetulnya sudah lewat. Maksudnya di tempat kedua, Kang Tono masih bertahan. Karena juga itu ada istilahnya support dari orang tua, masya Allah. Terutama dari ibu. Mudah-mudahan ini yang di, apa, di madame ini, ini cobaan yang paling kuat ya. Udah itu mudah-mudahan lebih enak, Kang. Gimana ceritanya? Gak, gak, gak. Oh, gimana? Oh, gak ada lagi. Masih ada cerita panjang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ahlan usahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Nah, ini setelah lama juga gak berpodcast ria. Alhamdulillah, hari ini, saat ini saya mulai kembali. Yang membuat bahagia ini, ini bukan di Dubai atau di Sarja nih, mengambil video ini. Tapi, di rumah bintang tamu saya. Beliau seperti saudara saya, teman dari zaman Gajah Mada dulu. Ya, saya memanggilnya dengan Kang Tono biasanya. Kang Tono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Tuhan? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima saya di rumah Antum ini. Rumah ini terbuka. Wah, Antum. Tapi, YouTube tadi waktu Anda datang. Itu kan, sampainya gak bisa. Ini, ini, tiada hari, tiada waktu, takut bercanda. Jadi, kalau dulu terkenal itu kayak Tom and Jerry pokoknya. Gimana ada berdua, Masya Allah. Jadi, tetap kekeluargaan, persaudaraan, tetap tinggi. Walaupun jarak ya. Saya sama Kang Tono baru ketemu seminggu lalu pada futsa di video saya sebelumnya, teman-teman. Setelah bertemu, sudah lama sekali. Apalagi setelah pandemi ya. Setelah pandemi ya. Jadi, selama pandemi sama sekali tidak ketemu. Selama pandemi mungkin sampai... Sekali kita ketemu gak? Kalau gak salah ketemu kita di hotel. Oh, terakhir. Ketemu di hotel, teman-teman, masuk. Kalau ada acara apa itu. Oh, gitu ya. Di KJRI, betul-betul ya. Teman-teman semua, jadi ini. Ini bintang tamu yang spesial buat saya. Kenapa? Nah, jadi Kang Tono ini, teman-teman. Kenapa saya anggap, saya angkat di podcast saya ini. Beliau ini adalah bisa dijadikan sebagai motivator. Bagi teman-teman yang ada rencana mau bekerja di Dubai. United Arab Emirat. Saya sebut Dubai karena biasanya teman-teman di Indonesia taunya hanya Dubai saja. Jadi, saya sebut Dubai. Padahal di sini ada beberapa negara bagian. Intinya, di sini insya Allah Kang Tono akan memberikan pengalamannya. Share pengalaman. Jadi, bagi teman-teman yang juga ada, sudah ada berada di Dubai dan sekitarnya. Nah, ini juga Kang Tono sebagai motivator. Kenapa? Supaya kita, kalau sudah nyebur, jangan tangguh-tangguh. Kecebur sekalian. Kecebur sekalian. Terbukti dengan Kang Tono ini sudah 26 tahun, teman-teman. Nah, kalau gitu, biar tidak lama-lama. Nah, kita tanya dulu ya, teman-teman. Kang, sekali lagi, terima kasih. Sudah terima saya di rumah Antum ini. Jadi, dari tempat saya ke tempat Kang Tono itu sekitar 80 km, teman-teman. Dari Dubai, kan saya tinggal di Sarja. Dubai itu sekitar 100 km ke tempatnya, ke Rasul Khema. Kang Tono, bisa nggak diceritakan ke teman-teman ini tahun berapa Kang Tono ke sini? Dan pada saat itu umurnya berapa? Bisa nggak dijelaskan? Dan pada saat itu, kok sampai di sini itu bagaimana ceritanya? Silahkan, Kang. Terima kasih untuk Kang Ian ya. Panggiannya Kang Ian dan atas podcastnya hari ini. Saya di sini akan sedikit menerangkan pengalaman saya. Dari pertama saya sampai di Abu Dhabi. Oh, di Abu Dhabi. Oh, oke. Tepatnya tanggal 14 Juni tahun 1995. Oh, masalah. Usia saya waktu itu tepat 20 tahun. Tuh, kan teman-teman. 20 menginjak ke 21 ya. 20 tahun teman-teman sudah keluar negeri untuk bekerja. Ini yang harus kita cari bagaimana seperti Kang Tono bisa sampai di sini. Terus gimana Kang, gimana ceritanya sampai di sini dan kerja apa ada saat itu? Lowungan kerja waktu itu, ini belum bisa ceritakan kan? Lowungan untuk kerja di sini di Abu Dhabi, terus terang aja itu adalah asisten filler. Asisten filler? Asisten filler. Asisten filler itu, jadi kita bekerja di kom bensin. Oke. Dan bukan sebagai pillernya, kalau pillernya itu kan pengisinya. Oh, ini asisten. Saya itu asistennya lagi. Oh, jadi oke. Itu di Ethnoc ya? Itu, ya waktu itu saya di perusahaan Adnok. Oke. Dan di perusahaan Adnok itu ditempatkan sebagai asisten filler. Jadi kita bisa membantu si pillernya itu sendiri gitu loh. Oke. Teman-teman semua, selamat datang kembali di IAN Vlogs Podcast. Ya, bincang-bincang sana dengan Kang Tono. Kang, jadi ceritanya ini sudah, Alhamdulillah sudah sampai di Abu Dhabi ceritanya. Sudah sampai di Abu Dhabi. Pengen tahu apa gambaran Abu Dhabi tahun 95. Dan bagaimana Kang Tono melihatnya? Ya kan, dari Indonesia yang super hijau, cantik, indah, datang ke suatu negara yang saya yakin tahun 94 itu pasir, yang juga padang pasir saja. Karena apa? Ketika perkembangan Emirat itu kan ada di tahun sekitar, cepatnya di atas 2000 ya. Oh, itu cepat ya. Tapi tahun 95 itu saya yakin masih kelihatan sekali tampak sekali gurun pasirnya. Gimana kan Tono? Tahun 95 itu saya ditempatkan, maksudnya rumah pertama di Kasih Rumah, itu di Villa. Apartemen yang rata-rata semuanya ukuran tiga tingkat semua. Di Musafah. Di Musafah, oke. Di Musafah Sabi ya. Di Bodhabi ya. Itu di Bodhabi. Dan waktu saya nyampe sana, terus terang aja ya namanya. Namanya waktu itu masih pembangunan. Jadi di Musafah itu baru ada sekitar mungkin 50 atau 60 bangunan dan sisanya segitu luasnya itu masih gurun, masih kosong. Dan itu pun sebetulnya bukan gurun ya, istilahnya lautan yang diurung. Oh, gitu ya. Ya, lautan yang diurung, masih panasnya lah. Masih. Itu bulan Juni panas, oh iya. Juni itu panas, panasnya tuh. Juni, Juli, Agustus. Pas kita menatang pas panas, tapi Alhamdulillah waktunya sampai ke Musafah itu kita tidak langsung kerja. Masih dikasih kelonggaran untuk satu bulan, adaptasi mungkin, adaptasi cuaca atau apa. Akhirnya setelah kita ada training selama seminggu atau dua minggu untuk pekerjaan. Dan tanggal 21 September mulai masuk. Jadi dari Juni, Juli, Agustus itu kita diberikan kelonggaran untuk adaptasi. Adaptasi. September baru masuk kerja. September baru mulai masuk kerja. Tapi hitungannya dapat, maksudnya gajinya itu tetap selirinya dan berjalan pada saat awal. Alhamdulillah dari awal Juni, dari awal kita datang sampai kita masuk kerja itu full setiap bulannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah perusahaannya memang kalau perusahaan pemerintah adalah perusahaan bagus. Perkenal kalau adonok itu. Oke. Dan tanggal 21 September tahun 1995 itu saya sudah mulai kerja di kota Wudhavi. tempatnya di Sarasalam, di jalan Al-Salam Street. Al-Salam Street. Di POM kecil, tapi Masya Allah rame-nya itu. Oh itu rame. Itu sudah startnya di September itu ya? Ya. September 1995. Di situlah mulai Kang Tono bekerja. Di situlah saya mulai bekerja dan di situlah saya mulai mengenal komunikasi dengan orang luar. Oh sebelumnya tidak? Sebelumnya tidak ada komunikasi dengan orang luar. Karena pas datang pun kita masih belum bisa. Komunikasi bahasa Inggris pun masih belum bisa. Dan apalagi bahasa Arab sama sekali kosongkan. Dari tadi saya katakan bahasa Arab pun saya tidak bisa. Bahasa Inggris pun mulai dari hari ke hari. Mulai bisa praktek-praktek terus. Dan nanti saya ada cerita sedikit. Oh iya. Istilahnya kenapa saya bisa mulai bisa bahasa Inggris. Oke. Sebelumnya Kang Tono saya juga ingin tanya maaf. Jadi Kang Tono pada saat kesini itu tidak sendiri dari orang Indonesia ya? Tidak sendiri. Bisa disebut. Di ceritakan teman-teman ada berapa orang? Kira-kira. Total yang seangkatan dengan saya semuanya 100 orang. Wih banyak juga ya? 100 orang. Itulah pertama Indonesia diambil pada saat itu untuk bekerja di perusahaan Adnok. Jadi kita 100 orang, kita diambil, semuanya ditanggung sama perusahaan, segala sesuatunya. Dan kita bekerja di situ. Dan tidak ada istilahnya aturan-aturan pun Alhamdulillah tidak begitu. Alhamdulillah tidak begitu. Nah itu Kang Tono bicara masalah bahasa. Ketika sudah mulai komunikasi ketemu sama dunia luar terus di situ. Itu gimana? Ada cerita khusus itu? Cerita khusus untuk komunikasi ya dengan, terutama dengan customer ya. Karena di situ kita kan bekerja sebagai asisten pilar ya. Sebagai pembantunya pilar. Jadi apa yang disebut, apa yang diucapkan customer. Jadi ditanyakan customer, seumpamanya dia mau mengisi bensin. Semuanya dengan sebutan jumlah uang. Ada yang bilang 20, istilahnya kan isering, istilahnya talentin. Kita waktu itu belum tahu apa yang disebutin, apa yang diomongin. Akhirnya dengan usaha ini itu kita simpen. Kata-kata itu kita simpen. Dan tanyakan ke senior kita. Yang menjadi pilar di situ, saya tanya. Terutama di situ rata-rata orang India. Orang India dan orang Syria waktu itu. Orang Syria juga waktu itu. Pada saat itu banyak. Iya, masih banyak pada saat itu. Dan saya tanya, ini apa talentin gitu? Kata dia 30. Ini apa Israel? 20. Jadi dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Alhamdulillah untuk hitungan bisa cepat. Ya karena hitungan itu kan udah terbiasa jadinya kan. Dari sehari kita menghadapi 100 customer aja. Karena waktu itu juga di Abu Dhabi masih belum menggunakan bahasa Inggris seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah rata-rata. 75-80% kan bahasa Inggris. Kalau dulu kan masih bahasa Arab. Karena memang iya, betul juga. Karena di awal tahun dulu ya betul. Dan kelanjutannya untuk, apa namanya, untuk di tahun 95 itu saya bertahan sampai tahun 96 di Abu Dhabi. 95-96 di Abu Dhabi. Karena nanti akan ada cerita lagi setelah itu kemana ya? Ya, setelah itu saya di, dari tahun 95, apa, tahun 95, terus tahun 96 sekitar bulan Juli. Juli, berarti hampir setahun ya di Abu Dhabi. Saya dipindah. Ya, kan. Dipindah ke Sarja. Oh, di Sarja dulu. Di Sarja dulu. Tempat saya tinggal saat ini. Lain. Tahun 96 itu saya dipindah ke Sarja. Tepatnya di Almadam. Oh, di Almadam. Oh, di Almadam. Di ujungnya terlihat. Jadi tempat-tempat sesalunya di taruh di ujung-ujungnya. Jadi bukan di perkotaan istilahnya ya? Pertama kita datang itu kan ke kota. Di Abu Dhabi, setelahnya rumah di Musabah, ditempatkan di, istilahnya di gedung, dengan tiga tingkat. Iya, kan. Tidak fasilitas nyaman. Nah, setelah itu dikerja juga di kota. Ya, tahun 95 sampai tahun 96 itu kan di kota. Setelahnya pulang pergi naik taksi, udah biasa gitu kan. 96 kita dilempar. Setelahnya dipindah ke Madam. Dan kalau, istilahnya, ada yang, mungkin ada yang seangkatan dengan saya, kemudian pernah ditempatkan di Madam, akan tahu bagaimana posisi Madam di saat itu situasi Madam. Akomodasi seperti apa juga. Akomodasi. Jadi, dikasih enak dulu, selalu itu langsung berubah menjadi, bisa dikatakan tidak enak. Ini kelihatannya yang bisa membuat, bisa goncang nih. Nah, ini masa-masa kritis buat saya. Tahun 96 itu masa-masa kritis buat saya untuk antara maju dan mundur. Karena kita setelah pertama ditempatkan di kota, istilahnya dipindah ke tempat yang lebih, istilahnya enggak. Gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan. Depan gurun, ke belakang gunung batu, kita di tengah-tengah. Jadi, otomatis kita sebagai, ya maaf, kita bukannya manusiawi sekali lah. Manusiawi sekali lah, pasti. Karena saya meyakini teman-teman, istilahnya Madam aja tahun 2022, ya bisa dikatakan karena itu posisinya memang di luar kota. Tapi bayangkan, ini kita bicara tahun 96. Bisa dibayangkan dulu. Dubai aja tahun segitu juga. Masih belum, masih belum ini. Iya, apalagi pada Madam ya istilahnya. Salah itu kota yang jauh di sana di kota Satya. Oke, terus bisa ceritakan teman-teman. Apa yang membuat Kang Tono itu bisa bertahan? Ini yang seharusnya akan saya ambil poinnya di sini. Pada saat Kang Tono dikasih fasilitas yang bagus di awal, yang kedua, fasilitasnya mana turun? Tempatnya, akomodasinya, terus lingkungannya. Nah, ini yang saya katakan, kenapa Kang Tono ini bisa bertahan? Ini yang kita harus cari ilmunya dari Kang Tono. Gimana, Kang? Nah, kita sebetulnya datang ke sini, niat pertama kita adalah bekerja. Yang kedua adalah kita untuk membantu orang tua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus berusaha sebuah tenaga bertahan di sini. Wah, itu ya. Dan ada satu ucapan dari orang tua. Waktu itu, saya waktu itu sudah mau menyerah. Dan mau menyerah waktu itu, dan telpon ke ibu. Waktu itu masih pakai telepon bud-bud. Telepon bud yang kita berdiri, kita pakai koin gitu. Kita masukin koin. Telepon pun di rumah di Indonesia masih numpang ke tetangga. Yang jaraknya sekitar 100 meter, 200 meter dari rumah gitu kan. Dan saya telpon, dipanggilin. Itu saya ngomong sama ibu saya, Ya, ibu, situasi sekarang setelah satu tahun saya bekerja di Abu Dhabi, Sekarang dipindah ke luar kota, Kayaknya saya nggak bisa bertahan, bu. Kenapa? Karena wilayahnya begini, 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 semua saya ceritakan. Kata ibu saya, Ikuti kata hati. Ikuti kata hati. Jangan ikuti emosi. Lihat di dalam hati kamu, Mana yang lebih condong ke kamu. Yang mana yang lebih kuat di hati kamu. Kalau lanjut, lanjut. Kalau nggak, mundur. Itu ibu, itu kata-kata ibu yang selalu saya bekerja. Akhirnya, saya berpikir ulang. Berpikir ulang, berpikir ulang. Akhirnya benar juga kata ibu. Hati saya masih ingin bekerja. Hati saya, niat saya masih ingin membahagiakan orang tua. Akhirnya saya bertahan. Ambil yang lebih kuat di mana. Jadi hati saya, Kata apa kata hati saya ambil, saya bertahan. Mantap, teman-teman. Bagi teman-teman, Untuk cerita selanjutnya, Kita bertemu dengan pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Yan Vlogs Podcast. Bincang-bincang santai kita dengan Kang Tono. Kang, nah ini berarti ujian pertama itu sebetulnya sudah lewat. Maksudnya di tempat kedua, Kang Tono masih bertahan. Karena juga itu ada istilahnya support dari orang tua, Masya Allah. Terutama dari ibu. Mudah-mudahan ini yang di, Apa di madame ini, Ini cobaan yang paling kuat ya. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan lebih enak. Gimana ceritanya? Dan akhirnya secara tiba-tiba ada kabar dari perusahaan dari pusat di Sarja, Mengatakan saya dipindah lagi. Tempatnya enak gak nih? Waduh. Hah? Gimana ceritanya? Tahun 96 kita ceritanya di Almadam. Bertahan cuma 4 bulan. 4 bulan di Almadam. Nah dipindah lagi ke Masput. Ke Masput. Masput itu lagi. Yang hampir perbatasan dengan Oman. Berbatasan dengan di Alta, Perbatasan dengan Oman. Di Masput itu. Tepatnya enak? Wah kalau diceritain gimana ya? Lebih parah lagi itu yang di, Di Madam? Madam masih bisa saya sebut, Alhamdulillah beruntung gitu loh. Masput waktu itu, Saya cerita nih, Singkat aja ceritanya. Di Masput waktu itu cuma ada satu kapital ya. Groceri, lahirnya grocery. Di dalam pom. Dengan pom. Situ aja. Tidak ada tempat lain. Jadi kalau, Kalau kita mau ke toko, Beli beras, Atau beli ayam, Atau ke restoran gimana, Kita harus jalan kaki 545 menit. 45 menit, Kesana. Harus apa ya? Karena waktu itu taksi pun susah. Kalau di Masput, Kalau kita ditempatkan di Masput, Kalau kita mau pergi ke Dubai, Mau ambil gaji, Soalnya mau ambil gaji, Kita ikut taksinya itu pick up. Harus ini dulu ya? Mobil pick up. Mobil pick up. Emang alat transportasinya? Pika. Kebayang waktu musim panas. Waduh harus di luar. Duduknya di belakang, di luar. Cuma ditutup pakai ini. Tendak kecil gitu loh. Itu berapa tahun? Dua tahun. Wah teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan bisa. Ini berarti yang tono, Di awal sekali itu sudah tahan banting banget. Kenapa? Dari 4 bulan yang di Madam, Yang katanya itu sudah jauh berbeda, Lingkungannya, Fasilitasnya dengan yang pertama di Abu Dhabi, Di Mas Afah itu, Ternyata, Di Mas Put ini lebih parah dari yang Madam. Tapi, Kang tono bertahan sama dua tahun. Nah, ini kan teman-teman yang saya bilang, Katakan kenapa? Saya katakan Kang tono ini sebagai motivator. Pada saat kondisi, Yang tahun 96. Ya, masih, Emirat secara keseluruhan itu masih bisa dikatakan, Belum berkembang saya sekarang ini. Tapi Kang tono bisa bertahan sama dua tahun. Ini yang saya katakan, Kenapa penting Kang tono ini harus tampil di podcast. Beliau tidak pulang teman-teman, Bertahan dua tahun di Mas Put. Kuncinya itu apa lagi? Bisa disebutkan. Kuncinya emang dari diri kita sendiri sih sebetulnya. Kalau kunci untuk bertahan sebetulnya. Setelah ada yang pertama saya cerita tentang dari ibu, Akhirnya kita berpikir ulang juga, Berpikir dengan keadaan kita sendiri juga. Karena waktu itu, Terus terang aja orang namanya orang Sunda rata-rata. Ini orang Sunda nih. Biasanya nih orang Sunda kebanyakan. Kalau udah bekerja, Yang diprioritaskan itu bikin rumah. Oh gitu. Ya, tahun 97 saya udah mulai bangun rumah. Oh, oh. Untuk diri sendiri gitu istilahnya. Masya Allah. Jadi tahun 97 dari hasil gaji, Udah mulai pembangun rumah, Apa, dicicil pelan-pelan-pelan-pelan. Ya, istilahnya kan, Kita gaji seberapa? Enggak seberapa istilahnya. Istilahnya dikumpulin pelan-pelan. Akhirnya Alhamdulillah bisa terbentuk rumah. Masya Allah. Dan tahun 97 itu, Alhamdulillah saya di-telpon juga dari kantor pusat. Kalau saya diangkat supervisor. Wah, Masya Allah. Ini posisi masih dimaskut? Masih dimaskut. Oke. Terus di-telpon, Makan mau diangkat jadi supervisor? Di-telpon, Dia mau diangkat jadi supervisor. Waktu itu saya tolak. Kenapa? Nah, ini ada satu hal yang sebetulnya, Waktu itu kan, Waktu datang ke sini, Kita bahasa Inggris belum bisa. Begitu banyak, Bahasa Arab masih belum begitu banyak. Tapi Alhamdulillah, Waktu 97 sih udah mulai. Udah mulai ada. Iya kan? Nah, Waktu itu saya tolak, Karena apa? Saya pengen pulang cuti dulu. Saya ngomong ke manajer. Oh, oke. Saya pengen cuti dulu. Dan waktu itu, Saya terus terang lagi sakit. Oh, oke. Padahal itu kesempatannya. Waktu itu saya lagi keadaan sakit, Bertahan sakit. Jadi, Gak kerja sambil menahan sakit. Itu lima minitur, Tenggalkan saya. Butuh waktu itu. Oke. Untuk saya waktu itu. Alhamdulillah. Tahun 97, Beres 98, Sekitar bulan Februari, Dipindah lagi ke Sarjakota. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini betul nikmat berarti ya? Lebih nikmat. Setelahnya yang dari gelap ke terang. Dari gelap ke terang. Masalah teman-teman. Dikasih susah dulu. Biar bersyukurnya itu bukan main. Masya Allah. Dikasih susah-susah, Tapi Masya Allah terus. Terus gimana? Tahun 98 bulan Februari, Saya pindah posisi dari Asisten Filler, Menjadi Car Wash Operator. Car Wash Operator? Pakaian operasional mesin, Untuk cucian mobil. Selama 4 bulan juga. 4 bulan. Setelah itu ditirpon dari kantor. Katanya sesuai perjanjian kamu, Setelah pulang cuti, Kamu akan menerima tawaran kemarin. Oh ya. Untuk jadi Supervisor. Akhirnya saya naik mobilnya dia, Dibawa ke Umul Kuin. Oh oke. Tahun 98 itu. 98. Dan 98 itu. Umul Kuin itu teman-teman, Sebagai aktivitas itu adalah Salah satu negara bagian ya. Jadi juga bisa disebut juga kota. Jadi kalau dari Sarja itu, Tidak terlalu jauh lah. Setelahnya setengah jam. Setengah jam bisa sampai sudah. Oke. Di Umul Kuin, Langsung dikasih baju resmi. Bagi kebesaran sebagai Supervisor. Masya Allah. Dan langsung diberi amanah Untuk memimpin sekitar 16 karyawan di situ. Oh masya Allah. Totalnya. Dan masya Allah juga di situ Multinasionality. Multinasionality. Karena ada hampir 7 nationality di satu tempat. Ada dari Pakistan, Ada dari Sri Lanka, Ada dari Mesir, Ada dari Nepal, Indonesia. Terus dari India, Dan dari Ethiopia. Oh banyak sekali. Itu betul-betul mudi itu. Ini benar-benar Menyatukan tujuh Negara. Setelahnya dalam satu tempat itu memang sangat sulit. Oke. Karena wataknya kan berbeda. Masih-masih beda-beda. Kacarnya berbeda. Sekarang macam. Dan itu penelitian pertama jadi sebagai Supervisor. Sebagai Supervisor. Itu ujian pertama sebagai Supervisor. Oke. Itu berapa lama kan di Umun Kue ini? Umun Kue ini alhamdulillah saya bisa bertahan sampai tahun 2000. Oh tahun 2000 ya. Dari 1998 sampai tahun 2000 ya. 1999 saya baru datang teman-teman. 1999 akhir saya datang ke Dubai. Tapi waktu itu, Setelah itu makanya saya katakan Kang Tono termasuk teman saya dari kerajaan Majapahit dulu. Karena dari tahun 1999 terutama tahun 2000 kita sudah ketemu. Sekarang dari tahun 2022 berarti sudah 22 tahun. 22 tahun ya. Kang Tono. Jadi di bertahan di Umun Kue 2 tahun. 2 tahun bertahan di Umun Kue. Itu posisinya sama sebagai Supervisor. Sama. Sebagai Supervisor. Ke Rasul Kema ini teman-teman. Inilah di tempat saya duduk saat ini. Ini di Rasul Kema. Nah, disinilah Kang Tono dari tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti 22 tahun teman-teman. Sudah mau masuk 22 tahun. Nah, ini kita dengerin yuk. Kang Tono. Apalagi, apakah jabatan apalagi yang Kang Tono dapatkan selama 22 tahun ini di Rasul Kema? Selama 22 tahun ini di Rasul Kema, sebetulnya saya dari tahun 2000 ke 2007 itu masih tetap Supervisor. Dari 2007 ke 2014 Superintenden. Oh, oke. Jadi di atasnya Supervisor. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021, ya sampai sekarang, ya sampai 2021 istilahnya. Itu saya ditarik ke kantor pusat. Oh. Jadi langsung ditempatkan di bagian administrasi. Oke. Selama 8 tahun. Oh, Masya Allah. Dari tahun 2014, ya. Dari tahun 2014, ya. Jadi sudah di sana, ya itu perjalanan saya sampai sekarang ini, dari perusahaan yang sama, gitu loh. Tapi kantor pusat yang berada di Rasul Kema ya? Kantor pusatnya di Sarja. Oh, di Sarja? Dan saya PP waktu itu. Dari tahun 2014, itu sebelum pandemi, sampai sebelum pandemi itu pulang pergi, Sarja Rasul Kema. Wah, Masya Allah. Jadi satu jam perjalanan perangkat, satu jam perjalanan pulang, jadi setiap hari dua jam itu di perjalanan. Wah, Masya Allah. Selama sebelum pandemi. Sama sebelum pandemi ya? Ya, sama sebelum. Oke, teman-teman. Jadi, apa yang disampaikan kantor ini sebagai motivasi buat kita. Jadi, buat teman-teman, teman-teman Indonesia, yang ada rencana untuk bekerja di sini, ya. Di United Arab Emirat, ataupun ada yang sudah kerja di sini untuk tetap bertahan. Kuat, sabar, ya. Apapun rintangannya, ujiannya, kita berusaha untuk bisa bertahan di sini. Karena apa? Itu bagus buat nama baik Indonesia. Jadi, ketika orang-orang Indonesia terkena, oh, Indonesia itu bagus kok, kerjanya memang udah bagus banget di sini. Udah terkena. Tapi, kadang-kadang tidak kuat. Pengen pulang enam bulan, satu tahun udah pengen pulang. Nggak boleh, kita merugikan, jadi merugikan apa, perusahaan, kan? Nah, ini satu hal yang istilahnya terjadi sama saya. Dan waktu itu, waktu saya masih di perusahaan yang sama, yaitu waktu di kantor, mengusulkan ke manajer saya untuk merekrut orang-orang Indonesia ke sini. Dan Alhamdulillah, dari HR Pusat Abu Dhabi itu disetujui. Setujui, oke. Nah, terakhir kali itu hanya sekitar 40-50 orang saja. Dan kendala utamanya, kata-kata si teman-teman yang ke sini, kemarin itu katanya, ya masalah biaya. Ada biaya khusus dari sana, ke sini. Padahal dari perusahaan sini udah di... Dan perusahaan pun, setelah itu, itu merupakan yang pertama, usulan dari saya, dan merupakan yang terakhir. Karena setelah kami tidak berhasil gitu, misalnya baru kurang orang ya gitu. Kurang orangnya, dan biaya yang dikeluarkan pun sudah besar sekali. Bukan uang kecil ya, istilahnya dikeluarkan untuk merekrut orang-orang Indonesia itu. Dan dari segian banyak mempunyai yang 45-50 orang itu, rata-rata bertahan cuma 2 tahun. Itu, ya kan, teman-teman. Bertahan demi 2 tahun, cuma 2 tahun. Jadi sudah mengeluarkan, saya tadi udah dapat bocoran sebetulnya dari kantor. Biayanya itu sangat besar sekali ketika mengatur untuk mengurus merekrut orang Indonesia besar sekali. Cuma dapat sekitar 80. 84. Tapi cuma bertahan yang 2 tahun doang. Itu kan jadi merugikan. Jadi, merugikan perusahaan kan, udah mengeluarkan biaya. Terus ini hanya bertahan cuma setahun, pada pulang 2 tahun. Makanya akhirnya dari pihak perusahaan, udah. Jadi nggak mau lagi kan, karena takut gitu loh. Kapok. Nah, makanya bagi teman-teman, mudah-mudahan dari cerita yang di kantor yang sampaikan ini, bisa juga menjadikan motivasi kita semua untuk kita tetap bertahan di sini. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya juga sampaikan ke, yang akan tanyakan Kang Tono, yang juga insya Allah juga bermanfaat buat teman-teman. Dari perjalanan Kang Tono tadi ya, dari tahun 1995 datang itu sampai 2021. Berarti betul kalau dikatakan sekitar 26 tahun teman-teman ya, sampai 2022 ini. Itu, kira-kira suka dukanya itu apa? Suka dukanya, dukanya tadi kelihatannya sudah dikasih tahu ya. Dukanya pada saat datang, tapi itu terlewati semua. Terlewati semua dengan apa? Dengan satu niatan gitu, udah terlanjur, basah, kejebur, basah sekalian. Sekalian ya. Nah, itu dia. Kang, itu masalah. Apa yang paling terkesan dalam duka ya gitu? Kan ada tuh, duka tuh kan macam-macam levelnya tuh. Yang paling, yang paling kira-kira sampai sekarang tidak akan lupa dukanya tuh apa? Tadi ya, Pak, yang udah disebutkan tadi itu tadi. Sebetulnya, kalau untuk duka, untuk duka itu sebetulnya cuma liku-liku perjalanan aja. Oh gitu ya. Liku-liku perjalanan duka. Dipindah dari sini, ke sana, ke sini, itu sebagai, bisa dihitung sebagai duka. Dukanya. Tapi itu duka yang membawa nikmat. Nah, itu dia. Sukanya, berarti teman-teman yang masalah. Karena apa? Orang yang sudah berhasil bertahan di sini, berarti menganggap duka itu biasa memang betul. Buktinya, ya karena Kang Tono sampai 26 tahun. Kalau seandainya tidak kuat dengan ujian, kan duka itu biasanya ujian ya. Mungkin sudah di Indonesia, tapi Kang Tono bertahan itu sudah melihat bahwa berhasil. Kang Tono itu berhasil melewati duka-duka tersebut. Sukanya kan? Sukanya, wah banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau suka, banyak sekali. Pertama dari rekan kerja, sebelum rumah tangga ya. Hasilannya, dari pertama rekan kerja, selama tahun 98 itu sudah mulai berubah. Rekan-rekan kerja mulai. Ya, maaf, bukan kita menyembuhkan diri istilahnya, kan sudah ditetap di supervisor. Supervisor, kan kita bisa dapat respect dari semua teman-teman yang berbeda negara. Mantap, mantap. Bagus juga. Itu kan bagus buat Indonesia, kan? Supervisor-nya Indonesia. Itu bagus loh. Dan saya supervisor Indonesia pertama. Oh, Masya Allah. Ya, karena emang kan Anto pendiri di sini juga. Pendiri UAE, kan? Tahun 95, teman-teman. Masya Allah. Itu dulu belum ada, Kak KJRI. Belum belum ada. KJRI kan ada tahun 2003. Iya. Dulu saya masih tahun itu bulat-balat terus ke Abu Dhabi, kalau ada urusan. Iya, saya juga sama. Kita masih ke Abu Dhabi. Benar, benar, benar. Ya, cerita kan terus. Dan, apa, suka-suka, semua hampir suka banyak lah. Ya, sukanya banyak. Sebenarnya, rekan kerja, terus peralaman, peralaman, peralaman juga makin terus bertambah. Dan satu indahnya itu yang paling, yang indah-indah itu punya teman, orang-orang sini, yang mau berkomunikasi dengan kisah secara, apa, menggunakan bahasa mereka. Bahasa Arab-sara, kan, walaupun kita tidak bisa, tidak bisa berbahasa Arab-sara, setelah kita berkomunikasi pelan-pelan-pelan, dan mereka memberikan masukan ke kita, apa yang kita ucapkan salah, dan diperbaiki. Alhamdulillah. Itu bagus, bangga loh, teman-teman. Ini satu hal kebanggaan saya sebagai orang Indonesia, yang tadinya tidak bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris pun berkomunikasi susah, sekarang Alhamdulillah. Menghadapi orang Arab, istilahnya sudah, tak terbiasa. Itu kebanggaan juga buat yang tono, kebanggaan juga bagi orang Arab tersebut. Ketika ada orang asing yang berusaha menggunakan bahasanya, ya kan, salah atau benar itu jadi masalah. Kayak seperti kita lah, kita, ada orang asing Indonesia, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Wah, seneng banget kan, bangga gitu. Mantep sekali. Begitu juga orang sini, ketika kita menggunakan bahasa Arab, walaupun di sana ada kekurangan, kesalahan, tapi mereka sangat bangga bahasanya digunakan. Oke, teman-teman. Nah, Kang Tono, jadi bisa diartikan tahun berapa Kang Tono itu nikah di sini, ya, terus sampai sekarang ini udah punya anak berapa? Mungkin teman-teman biar tahu. Alhamdulillah, saya ketemu jodoh juga di sini, ya, alhamdulillah. Tahun 2001, tahun 2000 pasti, subhanallah ya, pindah dari umum ke umum, tahun 98, sampai, maaf, tahun 2000, tahun 2000, dua bulan atau tiga bulan setelahnya, atau sekitar empat bulan, lima bulan lah, empat bulan, lima bulan. Ditelepon. Sama-sama istri. Sama yang sekarang jadi istri saya, itu. Karena dia baru dua hari di sini, baru dua hari di Rasulkema, dan ingin mengikuti acara pengajian waktu itu. Pengajian, oke. Dan memanggil saya Pak Tono, gitu. Pak Tono, ternyata jadi suaminya ya, Pak Tono. Katanya mau ikut pengajian, saya bilang, oke, enggak apa-apa, nanti silahkan ikut taksi, berhenti di Jazira, nanti kita berangkat bareng, karena waktu itu hari Jumat. Di hari Jumat kita liburkan, kami Jumat, ya, Pak Tono. Oke, kami Jumat. Libur, dan hari Jumatnya kita berangkat bersama. Setelah dari situ, tahun 2001, saya menikah. Masya Allah, cepat sekali kilat. Alhamdulillah, itu satu kebahagiaan ya. Menikah tahun 2001, sekarang udah punya anak berapa? Saya udah punya anak empat sekarang. Yang pertama, usia sekarang 18 tahun, yang kedua, 16, yang ketiga, 12 tahun, dan yang si kecil ini sekarang udah 5 tahun. Asalnya mabuk Kang Tono, mudah-mudahan semakin berkah, ya. Sukses selalu buat Kang Tono dan keluarga. Tapi sebelumnya, Kang Tono, ada yang mau disampaikan ke teman-teman kunci atau pesan sehingganya Kang Tono bisa bertahan sampai 26 tahun? Baik, hanya sedikit aja. Sedikit aja, apa namanya, istilahnya, nasehat, nasehat untuk teman-teman yang udah ada di sini dan punya kekurangan dalam berbahasa, berkomunikasi. Itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Inggris, dan kalau sudah ada basic sedikit, jangan malu untuk menggunakannya. Komunikasikan secara terus-menerus, kalaupun tidak tahu, bertanyalah. Bertanyalah kepada orang yang tahu, agar kita bertambah ilmunya, bahasanya. Dan yang paling, yang paling, istilahnya yang paling penting untuk kita bertahan di sini adalah hati. Hati kita. Kalau kita niat untuk bertahan, kalau kita niat untuk bekerja, insyaallah, kita harus bertahan di sini. Apapun resiko. Apapun resikonya. Oke Kang Tono, siap ya? Siap. Seperti itu ya? Siap ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan dari perbincangan yang sederhana dan setelah ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita berdoa ya. Teman-teman yang mau kerja di Dubai dan di Emirat, mudah-mudahan dimudahkan ya Kang Tono ya. Amin. Dan yang bagi yang sudah berangkat ke sini, itu juga harus kuat dan bisa bertahan. Apapun cobaan dan rintangan. Rintangan, ya iya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kang Tono, sekali lagi Barak-Bawafik. Terima kasih banyak sudah waktunya buat saya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakalaihi wa sikri.